kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zik tanah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas nih ya USB hub converter ya ini yang sudah type C 3.1 dan ini bisa menjadi output display guys ya nanti dikoneksikan langsung ke HDMI nah ini tipenya UCH 160D ya enam in one jadi dalam satu ini tuh ada port USB a ada untuk micro SD dan juga ada untuk SD card gas di sini ya dan disini ini ada type C nya juga ini buat charging cuy ya Oke dan disini dia punya garansi selama 18 bulan ya mantep sekali nih ya dari PX digital multimedia ya ini professional brand from Taiwan Oke guys nah teman-teman bisa lihat di sini ini tuh teman-teman ya koneksinya type C USB 3.1 HDMI kemudian juga juga di sini ada USB tip-a SD card ada micro SD dan ini plug and play kemudian juga support 4K guys ya uh HD nih Ultra HD guys ya untuk output nanti display-nya Nah untuk di bagian belakang ini adalah spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa dibaca aja guys ya Oke nah tonton bisa di sini plug and play 4K UHD ya TFC bisa juga PD charging disini synchronize nya audio dan video keren guys Oke langsung aja kita coba unboxing ya tidak lama-lama kita coba lihat unitnya Oke unitnya ini dia guys di dalamnya ada buku biasa ada ini guys ya instruksi manualnya dan disini lengkap juga ya tuh penjelasannya ini juga lengkap disini juga dijelasin untuk detail dari produknya ya Nah ini juga teman-teman tuh nanti bisa seperti apa aja untuk koneksinya ya Tonton nanti bisa dibaca-baca aja nih teman-teman ya Oke kemudian kita coba lihat teman-teman detail dari unitnya dan ini dia unitnya guys Oh ini bahannya sangat-sangat premium ya kalau misalkan dari brand PX sudah coba beberapa produk brand PX juga ini juga saya ada sama guys ini juga converter hub ya tuh seperti ini cuman bedanya disini tuh kalau yang versi ini tuh dia ada tiga ya untuk port USB nya kemudian disini hanya ada port SD card dan juga micro SD guys nah seperti ini di bagian sini dia ada tuh HDMI nya HDMI nya ya guys ya Nah ini sedangkan yang yang terbaru ini ya teman-teman dia ada USB type A2 kemudian disini ada tab C nya disini ada slot untuk micro SD dan juga ada SD card nah kemudian di bagian sini ini untuk HDMI nya sebelah sini dia kosong Hai nah ini materialnya sama-sama dia menggunakan aluminium alloy guys bukan plastik ini guys ya tuh cuman di sini saya lebih suka untuk kabelnya ini tuh yang versi yang ini guys tiap kabelnya seperti ini ada balutan dari apa ya kayak keren aja gitu ya tuh untuk si kabelnya kalau ini ya kabelnya seperti ini aja guys seperti itu ya Nah di sini kita akan coba teman-teman untuk koneksinya dari USB nya kita coba menggunakan flash disk apakah dia bisa ngedetect atau tidak kemudian kita juga coba charging apakah dia juga bisa atau tidak guys kita akan coba koneksikan dengan laptop ya teman-teman ya Oke kita coba tes Nah teman-teman disini kita sudah koneksikan ya si PX cube converter nya dengan laptop saya dan teman-teman juga nanti bisa lihat di tampilan screen record layar dari laptopnya nah disini kita akan coba tes dulu nih ada USB flash disk ada dua kita coba tes ya kemudian di sini ada micro SD ya guys ya Nah ini micro SD ya teman-teman kita langsung saja coba koneksikan disini kita coba tes flash disk dulu kita coba dengan menggunakan USB yang satu ini guys ya langsung kita coba tes ini jangan sampai kebalik ya oke oke kita coba pasangkan nah ini dia dia nyala dan di laptopnya sendiri dia langsung terdeteksi guys kita coba lihat nah ini dia ya tuh langsung ada ya USB drive-d ya Nah ini teman-teman sudah kedeteksi sekarang kita coba ini ejek dulu aja Nah kita coba untuk di yang satunya lagi guys kita coba nah ini ini teman-teman kita coba yang satunya lagi apakah dia langsung kedeteksi atau tidak ya oke langsung terdeteksi guys ada nih ya teman-teman nah ini move ya move di ini USB flash disk ya software nah ini kedeteksi juga teman-teman berarti ya aman ya teman-teman ya ini keren banget super cepat sekali langsung aja disini kita coba ejek lagi ejek kita coba tes micro SD sekarang guys ya nah ini pasangnya tuh seperti ini ya kebalik guys jangan sampai salah nah jadi seperti ini kebalik pasangnya langsung kita coba koneksikan nah ini langsung terdeteksi guys ada tuh Brika Bipro AE3 ya ini drive-e langsung kita coba cek teman-teman sini nah ini dia guys ada kedeteksi ya Nah kalau kita coba test device nah ini kedeteksi ya untuk si micro SD nya nah kemudian teman-teman di sini ya untuk yang SD card di sini saya karena enggak punya SD card nya saya enggak bisa tes yang pasti ini juga pastinya bisa guys Oke ya di sini kita coba ejek dulu ya biar aman karena kalau micro SD itu sangat sensitif guys ya Nah ini teman-teman ya sudah kita coba tes dan semuanya bekerja dengan baik nah kemudian Bang itu untuk port USB nya buat apa nah port USB ini tuh fungsinya guys ya itu untuk ngecasih laptopnya jadi ketika nanti ketika kita menggunakan HDMI ini kualitas gambar di monitor atau di TV ya itu menurun Nah teman-teman wajib ini pakai casnya guys ya cas yang Tapsi jadi nanti ke laptopnya dia ngecas ke alatnya juga ini ngecas jadi otomatis nanti kualitas gambarnya jauh lebih bagus guys dia enggak delay-delay gitu ya itu teman-teman ya Nah sekarang teman-teman di sini kita akan coba tes ya HDMI ini kita coba koneksikan ke Smart TV saya gimana nanti kualitasnya Apakah dia bagus no delay Oke langsung aja kita coba tes nah teman-teman di sini ini saya coba koneksikan ya dengan PX nih teman-teman ini HDMI nya sudah saya koneksikan ini langsung ke USB 3.1 nya ini dari laptop Acer Nitro P15 RTX 4050 guys kita akan coba tes teman-teman ya ke TV nya nih teman-teman di TV nya nah dia belum ada koneksi atau sinyal kita akan coba pilih dulu ke HDMI nya guys nah disini kita pilih gunakan HDMI ya teman-teman nah ini ya langsung kita coba klik kita coba lihat guys nah dia langsung ke tampilan yang ada di laptop guys dan sekarang kita akan coba play apakah dia lancar atau tidak oke case ini dia buh lancar banget guys ya tuh lihat detailnya juga dapat banget ya support sampai 4K teman-teman ya ini keren tuh lihat kita coba lihat teman-teman di sini nah ini dia ya tuh sama sekali di sini enggak ada delay sih saya coba kasih aja agak susah juga nih teman-teman tuh lihat ya dari belok-belok mobilnya kemudian lainnya dia stabil parah cuy sama sekali enggak ada delay dia guys ini keren banget guys ya tuh oke nah jadi gimana menurut teman-teman Oke untuk kualitasnya ya dari ini guys nah ya dari PX ya ini UCH-160D ya keren guys ya Nah teman-teman tak hanya itu ya jadi di sini tuh kita bisa gunakan hub converter ini untuk koneksikan dengan dongle-dongle dari keyboard dan juga mouse ya teman-teman bisa lihat di sini saya sudah koneksikan dengan smartphone teman-teman nih ya tuh dan ini adalah dongle dari keyboard dan juga mouse kalau kita coba lihat nih ini mouse-nya saya pakai yang wireless ini ya karena dongle-nya sudah pasang di USB ini dia kedeteksi guys tuh lihat nah kursornya tuh ini dari dari mouse yang saya pasang nih nah guys ya gimana menurut teman-teman nih ini keren banget guys ya kemudian juga ini untuk keyboardnya keyboardnya juga ini dia support guys kita coba ya Wahyu tuh teman-teman ya Wahyu Jekta ya Jekta kita coba lihat teman-teman nah ini dia Wahyu Jekta nah ini bisa guys tuh kita hapus kemudian Wahyu Jekta channel ya Nah tuh guys ya bisa ketik jadi kan hub converter itu multi-fungsi banget ya bisa membantu banget buat produktivitas guys nah ini keyboardnya atau mouse-nya kita blok juga bisa Klik Kanan nah ini kita salin kemudian kita pastikan disini bisa guys tempel tempel tuh ya ini keren banget guys ya jadi bisa kita gunakan buat ngetik-ngetik buat data apa biar cepet gitu ya karena kalau di HP itu kalau ngetik tuh susah guys jadi alat ini sangat-sangat keren banget guys ya haken hard converter ini wajib temen-temen punya lah ya dan bisa dibawa ke mana-mana nih apalagi pada saat kerja yang berhubungan langsung dengan ya seperti ini guys ya tentang dokumen ngetak ngetik gitu ya temen-temen ya ini sangat-sangat dibutuhkan guys Nah itu dia temen-temen ya kita sudah bahas review lengkap nih untuk PX ya nih ya UCH 160D nah hub converter yang kalau menurut saya sih ini udah keren banget guys ya temen bisa langsung aja di cek di pojok kiri bawah guys tuh sudah ada sekarang keranjangnya di YouTube ya atau di deskripsi juga teman-teman boleh dicek aja dan langsung temen-temen kalian beli aja jangan sampai produknya kehabisan dan ini materialnya premium banget ya saya suka nih produk-produk PX dia bukan pakai plastik yang gimana gitu ini premium parah sih guys ya Oke jadi itu aja semoga ini bisa menjadi referensi buat temen-temen dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap selamat menikmati